Assalamualaikum para kecomania, selamat siang, selamat beraktifitas untuk kalian semua Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rejekinya kan kawan Berjumpa lagi dengan saya Jantul Kicau dan untuk kesempatan hari ini tepatnya di hari Kamis tanggal 2 Mei ya kan kawan Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur dan tepatnya sedang berdiri di depan kiasnya Kang Yanto Karena kebetulan untuk hari ini Kang Yanto bongkaran burung banyak banget terutama burung yang banyak dicari oleh pelaki cuman ya Yaitu adalah pilihan burung kledekan ori jawa ya kan kawan Pengiriman dari Bantan katanya, benar Kang Yanto ya? Pengiriman dari Bantan untuk kledekannya? Dari ujung kulon, tapi sehat Kang Yanto hari ini? Alhamdulillah, boleh saya pantau-pantau burungnya ya? Alhamdulillah, sebelum saya pantau burungnya Kang Yanto, gimana nih untuk pengiriman dan pemesanan? Bisa mas, jangkodetabek melayani COD, luar kota atau luar pulau, transfer dulu, video call, film barang, nanti kita jelaskan Jadi untuk pengiriman dan pemesanan mas, masih melayani ongkos kirim ditanggung? Ongkos kirim pasti ditanggung Pastinya ditanggung, dan Kalau untuk tokertama, gimana Kang Yanto? Bisa? Diutamakan langsung datang ke kias ya Oke, yang penting burungnya no minus tetap sehat Kalau begitu Kang Yanto, saya mau izin pantau burungnya aja ya Yuk kan kawan, kita saja pantau pilih-pilih burung Yang tersedia pada kesempatan siang kali ini di kiasnya Kang Yanto ini ada pilih burung apa saja Namun seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe channel saya Saya mohon bantu subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung Yuk kan kawan, kita saja pantau pilihan pertama Ini jenis burung yang banyak dicari ya Dari jenis keledekan gunung ya Kang Yanto ini pengiriman asli dari ujung pulau ya Dari ujung pulau, Banten Bukan yang Kalimantan ya Asli ya, jadi ini Bukan dari Kalimantan ya Kadang yang lagi viral kan itu yang keledekan segera-gera Kalimantan disebutnya gunung Tapi adanya lebih bukan Harga lebih tinggi Tapi kualitasnya pasti gunung asli nori Osli ori ya Osli Osli jadinya Asli gunung pengiriman dari ujung pulau Ataupun dari Banten Seperti ini kan kawan, pilihannya ini yang jantan Oke, ini juga sama, ini bondolan Jadi warna dadanya agak beda kan kawan ya Ada semu Kuningnya kuda Yang dari Sumatera juga hari ini ada Oh, yang dari Sumatera ada? Yang dari Sumatera sebelah mana? Ini Sumatera Ini yang bakau Ini yang bakau Jadi kalau sepintas warna dadanya hampir mirip ya Hampir sama Namun kalau untuk yang Sumatera Ini dadanya ke Nyampe bawah kan ya Sekarang kita sepinkan ya Oke, coba kan ya Untuk membedakan yang bakau Sumatera Ataupun ledekan gunung Sumateranya Dengan ledekan ori yang dari Banten ya kan kawan Ataupun ori jawanya Nah, ini untuk membedakan Yang kanan Ini yang Sumatera Yang Sumatera ataupun yang bakau Itu pakai bulu di bawah Ekor bawahnya Ini pasti warna coklat Jadi untuk yang Sumatera Bulu di ekor Berwarna coklat juga ya Ya, ekor ini Ekor ke dalam ya Oke, ekor ke dalam Kalau ini ori gunung ini warnanya putih Oh, begitu Jadi untuk yang gunung Ataupun yang Jawa Ori Artinya putih ya Ya Dan juga kalau dipakai sender Ini yang bakau itu enggak ada halisnya mas Tapi yang Jawa ini ada halisnya menyala dia Jadi sirunya metalik ya Jadi pas halisnya itu ya Oh, kita coba-cobakan Ini yang Jawa ya kan kawan Ini ori Jawa Ori Jawa Itu agak metalik ya Agak metalik Kalau ini kan masih trotol Jadinya metaliknya enggak terlalu banyak Enggak terlalu banyak ya Yang dewasa metaliknya pasti Pasti lebih seternya lebih ketara Kalau yang Ini yang trotol juga udah kelihatan Metaliknya Nah, ini yang Sumatera Kita yang diwasa lebih ketara dia Lebih ketara seternya Lebih ketara seternya Jadi untuk membedakannya juga ya kan kawan Kita sama-sama belajar disini Sama bareng dengan Kang Yanto Agar kita sama-sama tahu Oh Oh iya Ini kan birunya ada alisnya biru Alisnya metalik Kalau cah ijo, metalik lah Kalau cah ijo, kanan-kiri Kalau yang gunung Apa? Bakau enggak ada Kurang ya Jadi dia Nah, seperti ini kan kawan yang Sumatera Dari bodinya pun bela Dari bodi Nah, ini dari perut sampai bawah ikon Warna putih kapas Warna putih kapas ya Kalau untuk Yang kawan, coklat Nah, itu kan ada pilihan Kang Yanto Nah, itu kan ada yang Ini yang dari Sumatera ya Yang dari bakau Untuk harga berapa Kang? Ini Rp250.000 Rp250.000 Nah, kalau untuk yang Jawa tadi Jawa kalau yang dewasa itu Rp250.000 Yang Jawa dewasa Rp650.000 Berarti tadi yang trotol beda? Yang trotol Rp750.000 Pasti ada betinanya Kang yang Jawa? Betinanya banyak malah mas Kalau jantannya enggak terlalu banyak Kenapa betinanya banyak? Kalau yang jantan ada berapa ekor setok pilihan? Jantan, dewasa ada dua Nah Yang trotolnya ada dua Cuman 4 ekor kalau ya Yang jantannya ya Kalau betinanya banyak? Betinanya ada 17 ekor Oke, jadi untuk yang betinanya Seperti di mana nih Kang? Ini ya? Nah, ini untuk pilihan Ini betina trotol buat dia mah Teledekan Betina trotol ini? Ini piks ya betina? Piks betina Trotol, piks betina yang teledekan Ori Jawanya kan kawan? Yang dari ujung pulau ini pengirimannya Seperti ini untuk yang dewasanya Kalau betina dari gini Trotol jantan seperti ini mas Trotol jantan seperti ini? Iya, sudah keluar birunya Oh, jadi kalau udah keluar gini mah Pasti pilihan jantan ya? Kalau yang betina kan kalau yang lima Jadi untuk perbedaan juga Ada bedanya kan kawan? Untuk Umur sama Tapi udah keluar Jantan itu nggak saya silah gambling mas Jadi dari kecil pun udah pasti keluar Sudah pasti keluar Nah, ini betina Nah, ini jantan Nah, jadi ini nggak kan kawan? Jantan sama betina Meskipun ini agak Ada seter-seter ke biru-biruan Oh, nggak ya? Birunya harus Harus lebih Metallic ya Untuk biru-birunya Nah, itu untuk bedakan jantan sama betinanya Kalau yang trotol Berapa kan? Trotol kalau yang trotol betina ini 250 ribu mas Yang trotol betina 250 ribu Tadi yang jantan ma 700? 750 750 Kalau yang betina dewasanya? Betina dewasanya lebih murah Berapa? 200 ribuan 200 ribuan Oke, itu untuk pilihan burung keledekannya kan kawan? Nah, itu berarti Yang berminat Yang lagi nyari burung keledekan Mau yang ori Jawa Ataupun yang ori Sumatera Kalian bisa langsung saja merapat kemari Keasihannya Kang Yanto Yang berada di Pasar Bung Pramuka Maturaman Jakarta Timur Tentunya ada di lantai dasar Gedung paling belakang ya kan kawan? Di atasnya ada jenis burung konin nih Konin dada merah Konin Sumatra ini ya Kang? Oke Kategori Kategori bahan nih Kang? Kategori bahan Kategori bahan Pilihan Yang terlihat di kandang ini Cuman ada dua ekor Jadi kalau Sumatra Badannya lebih agak gede Lebih gede, lebih panjang Lebih gede, lebih panjang Dengan harga berapa nih Kang jantannya? 135 ribu 135 ribu Untuk harga per ekor Bergeser Ada jenis burung Cigun Sepertinya nih Cigun kategori bahan Kang Yanto? Itu Setengah jati Dari lolohan Cuman udah Berarti ini udah Mandiri ya Berarti remaja istilahnya ya Sudah makan pertotal Kondisi burung Untuk burung cigun ini Rawatan dari anak Namun Kang Yanto Belinya bukan Dari lolohan Kang ya Ini belinya Beli sudah Seperti ini Yang remajaan Sudah makan pertotal Dari jenis burung cigunnya Ada yang mulus Ada yang bondol Harga berapa nih Kang? 180 ribu Ya Kang-Kang Untuk burung cigunnya Tadi juga Ada jenis burung lain Sepertinya Nah ini juga ada Ciblek ya kan kawan Ciblek kristal Ciblek kristal juga Kategori gimana nih Kang Yanto? Itu gacoran lah Oh ciblek kristal gacoran Berarti ini udah jadi dong ya Tapi masih ada semburan Yang ini lah Ciblek kristal Apa ciblek semi sih Takut-takut saya salah ngomong Dari tadi nih Semi apa kristal nih? Jangan laku kristal Gak-gak semi lah Semi aja ya Takutnya ntar di komen Nah Ini aja ciblek semi Yang sudah jadi ya Sudah makan pur total Tentu aja Kang Yanto? Sudah makan pur total Sudah gacoran Burungnya juga sudah terpantum Mulai jinak ya Ini baru jadi jawa juga Harga berapa nih Kang Yanto? Ciblek semi nya Oke untuk ciblek semi Yang sudah jadi seperti ini Kan kan sudah makan pur Diangkat 300 ribu Untuk harga per ekornya Pilihan cuma ada satu ya Pilihan cuma ada satu Tadi ada yang burung A Burung apa ya Yang jarang tersedia disini Tadi teh Ini kacer air Nah ini kan kawan Ada jenis burung manintin Ataupun kacer Baliat kacer air Ini seperti ini Badan gedenya Namun pilihan betina ya Kang Oh masih anakan nih Masih anakan Ada satu Cuma satu Berapa harganya Kang? Biasanya berapa gitu Biasanya ada yang jual 80 Ada yang jual 100 Ini yang mau dijual berapa ini? 90 lah Nah 90 ribu aja ya Untuk manintin yang masih anak ini Ya kan kawan Harga cukup diangkat 90 ribu saja Ada jenis lain lagi Yang biasa sebelum saya update yang lain Oh ini kan kawan ada jenis burung pelatuk nih Pelatuk sampit Pelatuk sampit Hari ini tersedia pilihan kurang lebih seperti ini Untuk jenis burung masterannya Oh ini dari lelohan Kang Berarti ini udah rawatan ya Sudah rawatan Sudah makan purtotal Berarti sangat aman sekali Untuk burung masterannya SKM halus? Oke Sudah makan SKM halus Untuk burung pelatuk sampitnya Berapa Kang harganya? 180 ribu Harga itu dia Cukup diangkat 180 ribu Dari jenis burung pelatuk sampit Yang rawatannya Ke Pentet Pentet Terotolanak Nah ini untuk jenis burung pentet Pengiriman mana Kang? Dari Jawa Timur Pengiriman dari Jawa Timur Dari Malang ya Ini yang dewasa Namun bondolan Nah ini yang trotolan Harga trotol sama dewasa Beda apa enggak Kang? Beda Untuk yang trotol berapa nih? Trotol 100 ribuan Yang trotol kan kawan Cukup diangkat 100 ribu Dan kalau untuk yang dewasa Bondolan seperti ini? 85 ribuan 85 ribuan ya kan kawan? Oh dadanya putih-putih Kalau ori Jawa Timur Biasanya ya Kalau ori Jawa Timur Biasanya dadanya putih-putih Tapi ini pengiriman dari Malang ya Kang ya Dari Malangnya Untuk diatasnya Untuk jenis burung katam Kang Katam Kategori bahan juga Mestok masih tersedia Nah ini yang ada ekor Pilihan ada yang melosak Ada yang bodo Berhati kan kawan Untuk pilihan burung katam ini Katam dengan harga berapa Apa ekor? Lagi enggak beresin aja nih Murah nih Berapa nih? Biasanya kan 38 Sekarang 36 aja 360 ribu aja Ini pilihan ada berapa? Ada lima mas Satu Iya bener ada lima ekor ya Jadi Walaupun ngabisin Tapi ini bukan burung mino Sama burung ricek Ya bagus burungnya Burung bagus ya Karena mau cepat biar habis aja Jadi untuk harga per ekornya 360 ribu ya kan kawan Untuk burung katam ini Pilihan untuk hari ini Ada lima ekor Kurang lebih seperti ini ya Kita setelah satu persatu ini Pilihannya Terus tadi ini yang mulus Nah ini yang bondol Lagi derong ekor ya Lagi derong ekor Aman bener Burungnya sehat-sehat Harga cukup dibandol Dengan harga 360 ribu saja Dari jenis pilihan burung katamnya Saling atas ada jenis burung bilbong kan kawan Bilbong pendeta Bilbong pendeta ya Setelah juga tersedia pilihan Udah makan pura apa belum kan Udah makan pura total ya Untuk burung bilbongnya Harga Per ekor harga pasangan ini Per ekor bisa Pasangan pastinya lebih murah Oke Kalau per ekor berapa kan Per ekor 600 ribu 600 ribu sepasang Sepasang 1 juta seratus 1 juta seratus Untuk burung bilbongnya nih Ekor panjang-panjang Mulus-mulus Ekor jago ya Di sampingnya ada jenis burung Betet jawa Betet jawa nih kan kawan Rawatan udah full milet Rawatan udah full milet Nah mantap banget nih Udah bisa makan milet Untuk burung betet jawa nya Harga per ekor berapa kan Per ekor 500 ribu Nah itu untuk harga per ekornya Cukup di angka 500 ribu Kalau ngambil sepasang lebih murah Pasang langsung 900 ribu saja Nah itu untuk harga sepasangnya 9 900 ribu Berarti lebih murah sepasang ya Ini kanya tuh Beo tadi bawel banget nih Udah mulai ngomong-ngomong banget ya Beo-beo-beo Beo-beo-beo Bayak-bayak Halo Ngomong bukan Beo-beo-beo 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 katanya ya Bayak-bayak Yanto-yanto-yanto Gitu ngomongnya harusnya Duit-duit-duit Nah itu baru itu Duit Oke jadi ini real Untuk burung beliau nya Sudah bisa ngomong ya kan kawan Tinggal kalian lanjut serawat saja Lanjut Diajarin ngomong Biar tambah lancar ngomong ya Ini ada berapa ekor kang Yang ngomong ada dua ekor mas Yang ngomong sudah Pilihannya ada dua ekor Jadi Ada tiga kata Kalau yang ini ya Di depan saya ada tiga kata Terus yang kalau yang satu Yang satu empat kata Berarti harga beda dong Beda Kalau yang tiga kata ini Dengan harga berapa Dua juta lima ratus ribu Kalau yang empat kata di depan Tiga juta saja Tiga juta saja Nah itu untuk harga burung beo Yang sudah bisa ngomongnya ya kan kawan Kalau di sebelahnya beo Ini yang mentawai anak mandiri mas Mentawai anak mandiri Sudah makan pur kering ya Sudah disedaiin tuh Makannya pur kering Untuk burung beo mentawai anaknya ini Kalau yang gak mau lalap Tinggal tinggal pergi Ini sawasnya mas Jadi ini sudah aman ya kan ya Sudah aman untuk burung beonya Dengan harga berapa kang Dua juta Tiga ratus ribu Terus disini juga Untuk kalian yang lagi nyari burung Emprit Jepang Emprit Jepang ini ada sepasang Pilihannya juga masih banyak ya Ini hanya untuk contoh yang ada di dalam Harga berapa kang Sepasang seratus lima puluh ribu Dan ini untuk cahijo Cahijo tapi di pinggirnya Warnanya agak beda nih kang Tapi kalau ini udah laku Udah laku Udah laku Udah dilihat Tapi gak apa-apa ya Saya lihat karena Ini belum diambil Hampir hari minggu Oh ini nanti diambilnya hari minggu Ini kan kawan Burung beo Burung cahijo ya Warnanya Ada warna selorok Puning ke belorok-belorokan ya kan ya Tapi ini udah hak milik orang nih Udah salot Udah hak milik orang Oh gacer burungnya ya Oh bisa buat Sayang banget ya kan kawan Tuh ada bluroknya Untuk burung cahijo nya Namun sayang Sudah milik orang itu Tidak bisa saya update Berlangsung kita ke yang bahan saja Ini untuk burung cahijo Cahijo kategori bahan Bodi yang Grita ya Yang bodi super kan kawan Ada yang nopeng Ada yang trotol Seperti ini Untuk jenis burung cahijo ya Masih aman kan kawan Untuk burung cahijo Kategori bahan Pilihan jantan Kebanyakan ekor Para dorong Ataupun ekor bondolan Kan untuk cahijo Yang bodi super Sekarang harga berapa nih Yang terbarunya nih Biasa masuk 700 700 ribu aja Kalau ini kan stoknya tinggal 9 ekor Masamanya 1 Jadi 9 ekor tinggal lama itu 1 Harga berapa Tinggal WA saja Tinggal WA saja Ataupun merapat kemarin Jadi untuk harga 700 ribu Masih bisa nego sekarang Oke karena Tapi kalau stok baru lah Sibuannya itu Emang harganya 47 Apas harganya ya Kalau untuk stok terbaru Karena Nah itu dia akan kantuk harga Jadi sekarang 700 ribu Harga masih bisa nego ya Kayaknya ke sebelah Kayaknya udah beres Di sebelah sini Padahal tadi Bikin 2 video aja ya Karena Burung Paru Bengkok juga Tersedia banyak pilihan Jadi nanti Kita akan bikin 2 video Untuk pilihan Burung Paru Bengkoknya Nah ini kalau untuk BO Ini yang mentawai Memang purbasan Mentawai purbasan Anak mandiri berarti Istilahnya kan ya Sama di sebelahnya Ini yang medan Berarti nah kan kawan Untuk membedakan Mentawai sama medan Dari segi apa kan Dari bodinya bisa Dari parunya bisa Dari bodi bisa Emang bisa Megangnya 2 Bisa ya Dari bodi Dan juga dari paru Antara medan Sama mentawai Kan kawan Kalau mentawai Coba Umur sama ya Umur sama Kurang lebih berapa Minggu nih Kalau ini hampir 3 bulanan 3 bulanan Oh jadi untuk Warna paru Beda ya kan ya Kalau yang Medan Eh mentawai Ini Medan ini Agak Gimana ya Agak kuningnya Agak Kalau di kamera Kelihatan Gak terlalu gading Kalau yang mentawai Kegading-gadingan ya Warna Tapi kalau ini Terlihat dari posturnya Kalau yang Maikan ini Gede Cuman gak gede banget Kalau yang Jumbo bener ini Kalau yang mentawai Jumbo ya kan ya Gede banget Kalau anak-anak Aku gak kayak ayam Gede Segede ayam Kalkun Berarti Dua-duanya Mandiri Pur kering Eh pur basah Yang mentawai dulu Harga berapa kan ya Tengok Dua juta seratus ribu Dua juta seratus ribu Kalau yang medan Kayak entor Satu lapang Mandiri Satu juta Delapan ratus ribu Sudah mandiri ya Kauan-kauan Namun Masih makannya Masih Pur basah Nah ini untuk Pilihan burung MJ-nya Kan-kan Emprit Jepang Tadi untuk harga Sudah kita sebutkan ya Di angka Tapi MJ juga kan Emprit Jepang Warna putih Harga beda apa enggak Sama aja ya Meskipun warna putih Seperti ini Harga sama Sepasangnya di angka Seratus lima puluh ribu Nih tuh Pilihannya Emprit Jepang Masih aman Ke burung Cahijo Nah ini Cahijo PH Yang bawah ini PH Oke ini PH Yang bodi Standar Atau bodi Super nih Yang ini ya Ini yang bodi Standar Untuk Cahijo PH Harga berapa Harga berapa Kayaknya Perekor 370 ribu Oke untuk Burung Cahijo PH Bodi Standarnya Kalau yang di atas Kayaknya mau Ngelihat dulu Untuk membuktikan Bahwa ini Masih Benar ya Itu paru bawahnya Masih campur putih Yang enggak ada birunya Barunya belum keluar Barunya belum keluar Dan juga parunya Masih agak putih-putih Kemerah-merahan ya Jadi kalau udah Full hitam Matanya tuh Udah dewasa Nah itu untuk Membedakan Yang PH Sama yang Besina dewasa Kalau yang di atas Untuk Cahijo Yang badan medium ya Yang badan medium Juga terlihat Gede ya Teman-teman disini Mediannya enggak terlalu Medium Kecil Karena burung Emang burung pilihan Ada yang total Ada yang nopeng Untuk burung Cahijo Ya Kalau yang harga Body medium Berapa nih kan Untuk harga Yang sedia Cukup diangkan Rp650.000 Di atas ada Gelacut belong Ini kan kawan Banyak banget Pilihan nih Ini juga burung Belum Terlalu banyak Yang tersedia Tapi di sini kan Udah tersedia Udah tersedia Ya kan Ya Banyak banget Pilihan Harga berapa Kang Kalau ini belum musim Dari pertama Ini Oke Karena belum musim Harga juga mungkin Dari senanya Tinggi ya kan Jadi untuk harga Sepasangnya Cukup diangka Rp150.000 Pastinya Biasanya Di angka Rp120.000 Untuk harga Sepasang Dewasa Ini Namun Untuk kalinema Di angka Rp150.000 Sepasangnya Paling bawah Burung Jalakrio Banyak Banyak Pilihan Ini Udah Makan Pertotal Untuk burung Jalakrio Topsong Topsong Kasar Oke Pakannya Topsong Kasar Nah Ini Untuk Burung Jalakrio Seperti Ini Enggak Terlalu Gerabak Rubuk Juga Untuk Burung Jalakrio Hari Ini Burung Jalakrio Benar Benar Banyak Untuk Pilihannya Ini Seperti Ini Penampilan Pilihan Burung Jalakrio Sepertinya Kalau Yang Ini Masih Anak Keng Masih Anak Juga Bondol Masih Muda Untuk Membedakan Jantan Betinanya Gimana Kalau Warna Merah Seperti Jantan Kalau Betina Gimana Kalau Warnanya Semoren Jadi Merah Pekat Jantan Kalau Semoren Betina Berarti Ini Sepasang Untuk Harga Berapa Perekor Perekor Kalau Kalau Ngambil Sepasang 200 Ribu Mantap Jadi Sepasang Lebih Murah Dari Pilihan Burung Jalakrio Kurang Lebih Seperti Ini Minus 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 Di Apanya Minus ringan Di Kaki Kaki Kalau Di Kaki Enggak Mempengaruhi Untuk Suara Ini Agak Bengkak Dikit Kena Kawak Jaring Kalau Yang Satu Kalau Ini Jaring Yang Tengah Tapi Ini Seperti Dari Lahir Kalau Ini Normal Itu Kan Yang Agak Minus Minus Ringan Istilahnya Harga Berapa Nih Cua Ekor Ini 100 Itu Untuk Harganya Dua Ekor Cukup Di Angka 100 Ribu Galas Rionya Kan Kepodang Kepodang Mana Kepodang Jawa Seperti Ini Kan Bahan Yang Mulus Mulus Juga Ada Yang Bondolan Kalau Yang Mulus Ada Di Atas Di Luar Harga Beda Apa Sama Untuk Yang Bondol Berapa 180 Rp 180 Kalau Yang Mulus 200 Rp 200 Rp Nah Itu Untuk Harga Burung Kepodang Raja Perling Raja Perling Juga Banyak Pilihan Hari Ini Yang Lagi Burung Mas Teran Ataupun Burung Jenis Oce Oce Buat Ramai Di Rumah Padahal Saya Baru Ngomong Jantan Banget Tapi Oh 1 1 1 1 Padahal Pilihan Jantan Yang Kram Cuman Jarinya Pusat 1 Kalau Yang Minus Seperti Ini Pusat 280 280 Kalau Yang Mulus Seperti Ini Kalau Ngambil 1 500 Kalau Ngambil 1 Ekor Dengan Harga 500 Berarti Kalau Sepasang 900 Sepasang Berarti Lebih Murah Murah Ini Pilihan Burung Cahijop Jadi Bener Aman Masih Tersedia Pilihan Di Atas Kan Kawan Buat Kalian Juga Yang Lagi Jenis Burung Pin Untuk Pian Burung Gol Amadin Udah Ternakan Disini Oke Jadi Gol Amadin Bukannya Langsung Untuk Biasanya Untuk Tahan Cuaca Biasanya Ya Karena Ini Hasil Ternakan Disini Kanyanto Boleh Turunin Kayaknya Ada Dua Pilihan Ada Yang Ijo Ada Yang Ijo Ada Yang Kuning Nah Ini Untuk Gol Amadin Yang Hasil Ternakan Disini Akan Di Indonesia Ini Yang Ijo Untuk Burung Gol Amadin Ini Juga Sama Masuk Ijo Kan Ya Ini Dicampur Ijo Satu Kuning Satu Terus Nah Ini Pasang Pasangan Jantan Betina Untuk Sriam Rung Gol Amadin Jadi Untuk Sekarang Gol Amadin Sudah Mulai Ada Kembali Setop Di Pasar Bung Pramukanya ya kan kawan tuh hijau kali hijau ataupun green kali green terus ini green kali kuning terus ini kuning kali yellow berarti ya kuning kali yellow green kali cool gerijo terus hijau yellow hahaha Kang ini kan ada dua pilihan eh malah ada tiga yang green kali green harga berapa Rp1.200.000 sepasang kalau yang green kali yellow Rp1.350.000 kalau yang kuning kali yellow Rp1.500.000 nah itu untuk harga burung gula madinya kan kawan pasti aman ya udah tahu udah menyesuaikan kondisi dengan yang di Indonesia ya kan ya agar rawan sedikit nah itu untuk penjelasan sedikit dari kami atau kan berarti dalam habis kita ke yang di luar aja nah ini untuk burung beo ternyata tadi yang udah bisa ngomong dengan harga tiga juta yang mana nih kan yang paling atas berarti kalau yang bawahnya baru yang siul-siul ya kan kan ada dua ekor ataupun ada dua pilihan untuk jenis burung beonya beo yang siul-siul segini berapa nih Kang nah untuk harga itu dia diangkat Rp2.200.000 nih untuk pilihan burung gelatik belong bener-bener masih banyak ya kan kawan ya tadi untuk harga sepasangnya diangkat Rp150.000 ke jalak ke bawah masih ada aja nih yang sudah dewasa ke jalak ke bawahnya harga masih kan Rp150.000 untuk dia berapin Holland nah ini kalau Holland ya kan kawan dari segi postur aja udah beda sangat gede ya nah ini untuk pilihan bulat-bulat ya Kang ya bulat pendek tapi gede kalau untuk Holland yang Holland berapa nih Kang untuk harga sepasangnya cukup diangkat Rp300.000 ke jalak suren nih jalak suren juga banyak tersedia pilihan ini yang kategori dewasa pasti juga sudah pada bunyi kalian tinggal merapat saja untuk dengerin bunyinya pilih-pilih burungnya untuk jalak suren yang sudah dewasa seperti itu harga berapa perekornya kan Rp450.000 nego apa enggak Kang udah harga pas ya Oke nah itu untuk harga burung jalak suren ya di atas ada kacer betina ya kan kawan kacer dada putih betinanya nih betina siapan udah makan persotal harganya berapa kan untuk yang dewasa dua ratus lima puluh ribu yang trotol 200 ribu dan betina murah ini Kang ya betina murah betina murah dari jenis burung Medan ya Kang yang Medan harga berapa kalau ini hasil untuk bertambah hasil murah tapi mulus ya mulus tidak ada kekurangannya dengan harga jual berapa 200 ribu dua ekor juga lumayan panjang ya ekor juga lumayan panjang jalak pasangan suren ada real pasangan real pasangan untuk pilihan burung jalak suren ya dua pasang pilihan burungnya akan kawan yang sudah bener-bener indukan ini untuk burung jalak suren ya udah jodoh pasti ya kalau dari segi perbedaan jantan betina yang alisnya kuning ya kan alisnya kuning itu jantan kalau yang alisnya polos ataupun berwarna putih betina ya kan untuk membedakan jantan betinanya dari jenis burung jalak suren kalau yang pasangan seperti ini harga dengan harga berapa kan kak oh jadi untuk harga sepasangnya juga sama ya kan kan dengan per ekor per ekor 450.000 kalau sepasang 900.000 jadi ini mah wajib beli sepasang karena udah sayang ya Kang ya udah sepasang kalau dipesahin kasihan nanti jantannya jadi juda betinanya jadi janda Oke lanjut ke kacer beti nama banyak ya untuk pilihannya tuh ada yang trotol ada yang sudah jadi ada juga nih yang hitam kacer dada hitamnya ataupun kacer Jawa Timur lebih terkenalnya tapi ini dah kacer dada hitam aja betina untuk harga berapa kalian kalau yang dewasa 250.000 itu fotonya enggak ada enggak ada Cicarowo juga hadir di sini nih Cicarowo dewasa kan dewasa gacoran gacoran ternakan apa emang ternakan kalau yang emang ada cuman minus matanya Oh minus matanya satu di depan ini kan kawan untuk yang MH itu MH tapi minus matanya ya minus di matanya untuk burung Cicarowo MH nya mudah hutan kalau yang ini yang ternakan ternakan yang sudah gacoran dari burung Cicarowo nya kita pantau di dalam aja pantau di dalam minusnya di mata-mata sebelah kiri sebelah kiri ya teman-teman yang karena normal tapi udah agak kering kayaknya terlihat itu kayaknya dari kecil apa gimana tapi ini mah udah enggak udah nggak bisa normal lagi ya nggak bisa kalau tidak bisa Oke seperti ini kan kawan udah permanen ya matanya sebelah berarti si buta dari gua hantu ini ah iya tapi sebelah juga maka masih normal kan ya kurung juga sehat aktivitas normal tapi udah terdengar bunyi kan bunyi ada videonya ada videonya juga nih minat latung WA saya kiri videonya dan ini udah DNA mas udah DNA ini jantan-jantan ini Oke untuk jenis klamingan jantan kan kan untuk Cicarowo yang minus di mata ini MH ya kan MH tapi udah ada DNA nya harga harga berapa Tengok harga empat setengah mas 4.500.000 pulsa kandang ekor kandang 08 Jaya tapi bintang 2 apa ya merek apa ya tapi pokoknya mainnya kandangnya kandang kotak nomor satu ya kan ya kandang kotak nomor satu mungkin ini replika kalau ori biasanya ada tulisannya ori tapi 508 Jaya bintang bintang 2 ya bintang bintang kosong eh bintang 2 08 Jaya ya untuk merek kandangnya 4.500.000 pulsa kalau yang itu kalau yang normal tapi itu ternakan ternakan DNA jantan untuk harga 7 juta pulsa 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 lanjut lagi pilihan burung murai Wah Mas Rudi murai ini kan kawan murai pasol apa geceran ikan dewasa pasol murai pasol dari nyes medannya nih kurang lebih ekor panjang berapa nih Kang hanya lagi dorong ya lagi dorong ekor untuk harga berapa Kang satu juta seratus lima puluh ribu untuk burung murai pasol yang lagi dorong ekornya ya ada yang lebih murah pasol tapi minusnya ekor jangkannya patah ya enggak minus Oh bukan bukan minus itu itu cuma ya tapi ini mah murai pasol ya kan kawan tapi kondisi burungnya lagi dorong ekor ataupun ekor jagonya lagi patah ataupun lagi semuanya mulus ini lagi dorong ekor aja ekor jagonya untuk murai pasol ini harga berapa Kang nah untuk harde itu dia cukup di angka satu juta saja dari jenis burung murai murai nya Hai senang deh ntar kalau urung baru Bengkok mah di bagian dua saja karena masih banyak banget pilihan burungnya eh jenis burung BOM H aja nah ini burung BOM jenis emangnya ataupun mudah hutan ini ada yang agak dewasa ya ataupun yang remajanya nih karena jenggornya sudah mulai panjang meskipun belum terlalu panjang Nah kalau yang ini yang masih anak untuk jenis BOM hanya BOM mudah hutan MH itu mudah hutan ya kencawan yang tangkapan dari hutan ini yang masih anak yang dewasa ataupun jendang remaja tuh ini yang yang pasangan kemarin nih Kang ini yang sepasang untuk burung BO yang sudah dewasanya nih BOM H dewasa sepasang gas aja untuk harga berapa nih Kang kalau yang paut yang belum ada jenggor tuh satu juta dua ratus satu juta dua ratus ribu yang paut kalau yang udah ada jenggornya yang udah kurang sepasang tadi dua juta dua ratus sepasang dua juta dua ratus ribu sepasang Oke nah itu untuk sebagian harga burung BO yang tersediaan tukar ini masih banyak pilihan burung lainnya nanti kita akan sambung di bagian 42 terutama untuk burung paru bengkoknya ya kan kawan mulai dari burung palak burung red glory burung logbert parkir nanti juga banyak lagi pilihan lainnya berkutut juga belum saya update lanjut lagi di part kedua aja akan nyata ya terima kasih banyak waktunya kali ini saya sudah diizinkan untuk melihat lastok burungnya nanti kita lanjut kembali mudah-mudahan kan jangan selalu sehat bagiannya tambah laris manis tambah berkah ya Kang saya Nur pamit ya Kang ya yo kan kawan kita kiri saja untuk perjumpaan kita kali ini mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua bermanfaat untuk saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung saya saya mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rejekinya akan kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh